Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Caamujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan serta panjang umur Sehingga kita sampai ke bulan Ramadan Dan ini adalah hari pertama Berpuasa ya teman-teman Hari Jumat tanggal 24 April 2020 Ini saya rekod jam 15.32 Oke Langsung saja kali ini kita akan beralih Ke militer Malaysia Dimana ya Militer Malaysia ini tidak boleh diragukan ya teman-teman Atau tidak boleh kita Kucilkan Karena setiap kekuatan negara itu Mempunyai rahasia masing-masing Jadi jangan pernah sampai Kita melihat bahwasannya Wah itu kan negara kecil gitu kan Itu kan penduduknya segini Pasti tentaranya juga gak becus dan gak Bagus gitu Tidak Akan tetapi kita harus menghargai Dan juga harus waspada Karena kenapa Setiap suatu hal yang kecil Itu ada rahasianya guys Jangan heran Kalau semut itu Bisa Membunuh manusia Jangan heran ya Jangan heran Karena itu pasti juga terjadi Oke Langsung saja guys Kita reaction Let's go Bukan bermaksud menghina Tapi kalau soal Oh ini orang Indonesia yang buat ya Bilang negara cupu Alasannya apalagi Kalau bukan peringkat militer mereka yang cukup miris Serta sepinya prestasi dari prajurit-prajurit negeri jiran Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia Militer Malaysia dan NKRI seperti bumi dan langit Meskipun demikian Tapi bukan berarti Malaysia benar-benar lemah Tanpa banyak yang tahu Negara ini diam-diam mulai berbenah Dan kemudian bertumbuh Militernya menjadi sangat kuat Wow Malaysia mulai rajin membeli alusista Dan juga melatih tentara-tentaranya Untuk menjadi lebih hebat Hari ini Meskipun masih juga tidak bergaung pamornya Tapi mereka sebenarnya sudah sangat luar biasa Diketahui Malaysia mempunyai rahasia-rahasia khusus Yang membuat kekuatannya pelan-pelan diakui dunia Lalu apasajakah hal tersebut Berikut adalah Lima fakta militer Malaysia yang harus Indonesia waspadai Wow Tapi sebelum ke topik utama Subscribe Udah-udah di subscribe Keren kali ini Berapakah Meskipun jumlah tentaranya tidak sebanyak kita Pasukan militer Malaysia berjumlah sekitar 410 ribu personil Di antaranya 100 400 ribu sepuluh Tapi soal kualitas Harus diakui Kalau prajurit-prajurit Malayan ini sangat luar biasa Meskipun belum mencetak prestasi Mereka ini punya pengalaman latih yang bagus Bagaimana tidak Tentara-tentara Malaysia dilatih khusus oleh Inggris Sejarah mencatat Jika dalam pembentukannya Pasukan Malaysia ini Disponsori penuh dengan Inggris Awalnya pasukan jiran dibentuk untuk menghadapi gerakan separitis di tahun 80-an Dipercaya yang malat tentara Malaysia pun bukan yang ecek-ecek Melainkan sekelasas yang kita tahu pamornya begitu menakutkan dan mendunia Wow Dua kekuatan darat Alright Berapakah Tak hanya punya tentara hebat Malaysia juga memiliki kekuatan darat yang luar biasa Salah satu buktinya adalah jajaran tank mereka yang handal Bernama PT 91 Pendekar Tank ini dikatahui sangat ampuh Tank ini juga merupakan buatan Polandia yang mana sudah terkenal akan kegaharannya Tidak hanya tank Mereka juga punya banyak kendaraan tempur lapis baja Jumlahnya sendiri diperkirakan 1387 unit Yang dibagi menjadi dua tipe Yakni AVC dan juga kendaraan tempur infanteri Para pengendaranya sendiri adalah Batalion 11 core armor di Raja yang sangat terlatih Tiga kekuatan udara Udara Ini paling keren kalau udara guys Wow Namun soal alutsista udara Mereka hampir imbang dengan kita Ya walaupun kita tetap unggul Saat mereka punya setidaknya 26 pesawat tempur 18 pesawat pengangkut Dan juga 65 helikopter Sayang menurut data Malaysia tidak memiliki helikopter tempur Oh Empat kekuatan laut Pasti ada set negara 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 Malaysia tidak begitu jumawa Meskipun tetap menggigit Mereka hanya memiliki 61 total aset nafal perangnya Sedikit sekali dengan alutsista kelautan yang siap tempur Meskipun begitu Mereka punya pertahanan kostal yang bagus Bagi Malaysia Memiliki sedikit alutsista laut Tidak begitu masalah Lantaran kondisi geografis mereka Yang seperti itu Namun bagi Indonesia yang maritim Jumlah yang ada bisa dibilang terlalu sedikit Malaysia hari ini mungkin masih kalah peringkat dengan Indonesia Tapi bukan berarti keadaan seperti ini akan tetap sama Malaysia pelan tapi pasti mulai berbenah Dan satu persatu menanjaki peringkat sehingga makin tinggi Meskipun tidak sedang berkonfrontasi Tentu kita tidak ingin kalah dari Malaysia Makanya Indonesia pun juga harus berbenah Kalau perlu lebih terangginas lagi dari tetangga sebelah Oke Oke guys sudah selesai videonya dan wow So super spectacular and amazing Ya menurut saya seperti itu Karena memang pertahanan istilahnya kayak militer itu Memang harus digalakkan ya teman-teman Untuk mempersiapkan seperti itu Untuk mempersiapkan apabila ada sesuatu yang terjadi kelaknya Seperti itu Jadi kalau sudah kuat duluan Mereka juga mikir gitu kan Untuk menggempur ataupun berperang dengan negara-negara kita Seperti itu Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan video ini saya buat bukan untuk istilahnya mengadu domba ya teman-teman Hanya untuk menambah wawasan kita sebagai orang Indonesia Tentang Malaysia Seperti itu Dan ini juga adminnya yang buat istilahnya orang Indonesia Jadi kita harus open-minded nih gitu teman-teman Jadi kalau kita istilahnya pengennya cuman adu jotoh-jotohan Ya gak bakalan kelar-kelar seperti itu Istilahnya insyaallah dengan kita mengetahui informasi ini Kita akan lebih hati-hati lagi Kita akan istilahnya lebih waspada Atau bisa dikatakan kita akan meningkatkan Suatu yang kurang di negara kita Seperti itu guys Oke saya pamit untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih